Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Langkah ini ternyata mendapat perhatian warga sekitar bahkan para pengguna jalan. Gerhana terjadi di Aceh Barat sekitar satu jam lebih. Ditandai dengan redupnya cuaca serupa dengan mendung. Saat itu pula warga keluar rumah untuk melihat matahari yang tertutup bulan. Kendati fenomena gerhana matahari cincin ini tidak tampak jelas, namun warga tetap berkutat di ember berisi air untuk menyaksikan fenomena alam tersebut. Anak-anak juga menggunakan kaca mata hitam untuk bisa melihat langsung fenomena langkah ini. Mereka takut jika bertatapan langsung dengan cahaya matahari, bisa merusak kornea mata. Lina, seorang warga, mengungkapkan metode tersebut merupakan cara lama yang digunakan untuk bisa menatap langsung proses terjadinya gerhana matahari. Lebih nyaman matahnya kalau dirayakan sana kan bahaya. Ini apakah ini masyarakat orang tua zaman atau memang ini metode baru? Ada metode baru nih, karena itu kaji dulu kayak gini. Kenapa menjadi warga sangat antusani, kenapa? Apakah ini sebagai bentuk fenomenal? Karena fenomenalnya jarang deh, habis itu kan tengok, cahdu kali. Sebagian warga juga mengabadikan fenomena tersebut dengan smartphone mereka. Ada pula yang mengaku baru pertama kali melihat momen langkah tersebut. Tak lama berlangsung, usai gerhana mulai menghilang, warga pun mulai membubarkan diri. Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat. Terima kasih telah menonton!